Umat Hindu di Lampung Selatan, rayakan Hari Suci Kuningan di merajaan rumah serta pura umum lainnya termasuk di pura kayangan Tunggal Taman Giri. Dalam kegiatan itu, tampak alasan Umat Hindu menunggung area pura sejak pagi hari guna melakukan persembahyangan. 10 hari setelah galungan, Umat Hindu di Kecamatan Ketapung, Lampung Selatan, rayakan Hari Suci Kuningan yang berlangsung pada Sabtu Kliwon Buku Kuningan atau 5 Oktober 2024. Pada hari Suci ini, Umat Hindu mengaturkan persembahan kepada Ida Sang Yang Widiwasa serta leluhur untuk memohon kemakmuran, perlindungan, dan keselamatan. Persembahyangan diawali di marajan masing-masing serta pura kayangan Tunggal Taman Giri Desa Ruku Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, persembahyangan juga dilakukan di pura umum lainnya. Pada acara ini, sejak pagi sampai siang, ratusan Umat Hindu Bali setempat melakukan persembahyangan bersama yang dipandu oleh Paikatan Pemangku Desa. Ida Bagus Madis Juta Jiromangku mengatakan yang menjadi ciri khas saat pelaksanaan Hari Suci Kuningan, yaitu adanya pemakaian nasi kuning pada secaci yang melambangkan kemakmuran. Tak cuma itu, terpasangnya temiang, endongan, sampian gantungan, dan terpada pelinggi sebagai perlengkapan juga memiliki makna tertentu. Kami umat Hindu, laki perempuan, anak-anak semua, ke pura dalam rangka menyambut sekaligus, merayakan dan bersembahya. Area kuningan ini diletarakan setiap 6 bulan sekali. Jatuh pada hari Sabtu, Keliwon, Uku Kuningan. Maka kami umat Hindu selalu dimanapun berada, untuk selalu melaksanakan sekaligus merayakan area kuningan ini. Tidak jauh, yaitu untuk memohon keselamatan lahir dan batin keadaan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dengan kami rayakan area kuningan ini akan mendapatkan berkah daripada Tuhan. Menurut Ida Bagus, persebayangan hari suci kuningan dilakukan sebelum jam 12 siang karena energi panca maha buta sedang mencapai klimaks. Sedangkan setelah melewati jam itu, energi tersebut sudah memasuki pralina serta pitara dan batara sudah kembali ke payokan. Dari Lampau Selatan, Cupri Nasional TV melaporkan.